Intro Selamat sore Mas Dayu Selamat sore Mas Joko Gimana kabarnya Kabarnya Alhamdulillah Baik Sehat juga Puasa Puasa Alhamdulillah Lancar puasanya Alhamdulillah masih lancar Mas Balang Waru Tereng Alhamdulillah Ini resikonya Oh bukan resikonya sih Konsekuensi dari Bujangan Masih Bujang apa dapatnya Masih Bujang Mas Masih Bujang Masih Bujang ini Kok Randa Rabi-Rabinya apa Belum siap ya Mas Memangnya butuh persiapan Butuh itu Apa persiapannya apa Ya dari segi Mungkin materi Terus juga Mental 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 terutama Mental itu Di tengah-tengah Maksudnya Suatu rumah tangga itu Ada masalah Itu harus benar-benar Bisa menyelesaikan dengan Jarak kepala dingin Apalagi seorang laki-laki itu Butuh banget Seperti itu Mas Bayu Ini kan kadang Saya pernah dengar Pastinya Mas Bayu juga pernah Orang menikah itu Harus nunggu mapan Setuju gak? Setuju juga Setuju Kenapa kok setuju Berarti kalau belum mapan Jangan menikah gitu Ya enggak sih Mas Maksudnya Ya mapan itu Dalam kategori apa dulu Ya pastinya Perspektif orang Pastinya dari segi Ekonomi ya Maksudnya Kebanyakan Nah kalau saya sendiri sih Kalau dari segi ekonomi itu Ya bisa dicari Berdua lah Mas Bersama-sama Itulah Yang penting ya itu tadi Mas Ya kesiapan Dari diri kita itu Maksudnya Untuk menikah itu Gak Gak cuma Gak cuma Maksudnya sekali aja gitu loh Gak untuk berkali-kali Ini harus benar-benar Satu kali seumur hidup ya Kalau bisa Ya kita Back dulu Mas Baju asli mana Mas Baju Saya aslinya Lempong Jenawi Karanganyar Lempong Jenawi Karanganyar Wah lumayan jauh ya Kalau dari Sini tempatnya Mas Basecamp RCK ini Berapa kilo Kalau berapa kilonya Kurang tahu sih Mas Tapi kalau dihitung menit Itu sekitar 35 menit Sama Rumai Fendi Sama rumah Mas Fendi Saya sebelumnya Oh sebelumnya Sudah lama berkali-kali di dunia Campur Sari atau musik ini Alhamdulillah mau 4 tahun ini 4 tahun Oh berarti ya belum lama Baru saja ya Baru saja Mas Mas Bayu sendiri kelahiran tahun berapa sih Saya tahun 99 Wow Oh cek Nomor banget ya Oh ya betul Rasa Rasa kemerusunikah 99 Sekarang itu berarti Baru 21 21 22 22 Baru saja Baru saja Alhamdulillah Alumni dari SMA SMK SMK Negeri Satu Jenawi Jenawi Oh di SMK Negeri Satu Jenawi Dulu kok bisa suka dengan dunia musik itu bagaimana Ceritanya ini kok bisa kegeret Padahal SMK nya bukan jurusan musik Bukan Jurusannya dulu otomotif Otomotif Nah itu cerita awal ceritanya kok bisa sampai ke situ gimana Ya berawal itu dari Saya kan rumah saya itu Dekat banget sama Ya satu desa Sama Mas Soleh Bas KMB Sama Mas Bibi Arustah Melodi itu Saya satu desa mas Oh gitu Nah pada zaman dulu ya itu Saya kalau kemana-mana Lagi libur sekolah Diajak Diajak ke tempat orang punya hajat itu Nonton Akhirnya lama-lama kok Pengen gitu Akhirnya dikit-dikit-dikit ya Belajar Akhirnya Alhamdulillah bisa Berkecimpung di dunia Orang yang paling berjasa Pada Mas Bayu Hingga bisa main musik Main kitar Berarti sekarang siapa Ya Mas Bibi Mas Bibi Arustah Niko Sama Mas Agus Winar Mas Agus Winar Niko Atau Mas Agus Sikica Bukan Oh bukan Mas Agus Rumahnya daerah Jenawi Oh Jenawi sana Atau didak Atau emang di Otodidak Pak Cuma main lah Kadang ngopi nanti Atau sedikit-sedikit gitu Ini kita kembali masalah Asmaranya Kamu udah punya pacar belum Mas Bibi Ya Alhamdulillah sudah sih mas Seni dari kalangan orang seni atau bukan 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 Kenapa kau gak suka dengan orang seni mas Bibi Gimana ya mas Soalnya Kayak tahun-tahun kemarin tuh udah pengalamannya gak enak Jadi tadi udah pernah putus cinta dengan vokalis Boleh tahu Inisialnya siapa Enggak Enggak boleh Oh enggak boleh Nah dan itu ternyata itu Dekatnya sama temanku sendiri mas Oh jadi Alu ya Pagar makan tanaman Ya dengan trauma seperti itu Trauma sekali seperti itu Tapi Tidak boleh menjadi seperti itu Tidak semuanya Walaupun Hanya sebagian Tapi bisa juga dijadikan pengalaman Iya pengalaman itu penting banget Itu sama Si mantan vokalis itu berjalan berapa tahun Satu tahun mas Satu tahun Berarti sudah menuju ke jejang keseriusan Nah untuk yang ini Ini terakhir nih mas Insya Allah Ya udah saya Udah mau berjalan dua tahun Ya Kemudian ya Bisa Istiqomah Amin Sama-sama Ya semoga aja bisa Serius nanti mas Bisa menikah Tapi ya Paling-paling tidak ya Calonnya mas Bayu Dibetengin Iya Kasih pengertian resikonya Punya Suami musisi Itu seperti Iya mas Sebelumnya juga Sebelum pacarnya itu Sudah selesai bilang kayak gitu Nanti takutnya ya Sekaya gitu lah mas Kan Nanti jemburu Gampang Seperti itu Pernah enggak Pacarnya itu Jemburu pada Pernah mas Enggak sekali dua kali Itu emang ada yang bikin panas Atau bikin issue Atau bagaimana kok bisa Ya kadang cuma Lewat story Spam WA Spam dari Instagram Kayak gitu mas Ya sudah saya kasih pengertian Namanya juga Di dunia musisi Temannya ya Kayak gitu mas Semuanya kan jadi teman Dari segi vokalis Ataupun musisi Semuanya jadi satu Gitu Saya bilang kalau enggak ada apa-apa Cuma teman biasa Menyakinkannya dia Tapi dia bisa mengerti ya Bisa mas Alhamdulillah Paling nanti ngampek Sehari gitu Besok udah Enggak ngampek lagi Jiru sih apa Ben gak ngampek itu Ben mari lah ngampek itu Jiru sih apa Jiru sih mas Rahasiannya Ditoknya Berarti cukup Dibiarkan saja Biar tenang Besok baru Sumpah Nek Serapi Berarti Nek Bojumun Nesu Berarti 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 Pengertian Sekali dua kali Maksudnya Itu Tambah panas Gampangnya Itu Ya udah Kita Jadi lagi-lagi Harus Merdam Suasana Dulu Nanti Kalau udah Dingin Baru Bisa Diselahkan Bebek lagi Rencananya Rencananya Mau Nikah Itu Bulan Berapa Atau Mungkin Sudah Rencana Ada Rencana Belum Belum Ada Mas Tapi Kalau Target Insyaallah Itu Ya Umur Sama Ibu Saya Itu Umurnya Sekitar Nanti 24 Berarti Dua Tahun Lagi Lah Apa Suwe Apa Rapat Di Cik Ngarangan Apa Kuih Nyiak Mau Di Cik Soalnya Ini Juga Maksudnya Saya Lagi Merintis Usaha Thomas Eh Usahanya Apa Mas Saya Di Rumah Itu Usahanya Bikin Berdayikan Koi Itu Dari Pembenian Atau Pembesaran Saja Ya Dari Pemijahan Sampai Pembesaran Tapi Insyaallah Ini Baru Pembenian Sampai Pembesarannya Belum Besar Sampai Ukur 20 Centian Itu Beli Telur Atau Induk Induk Sendiri Presentasi Keuntungannya Atau Menjanjikan Gak Bisnis Koi Itu Alhamdulillah Menjanjikan Mas Cuma Kita Harus Benar Sabar Telatan Itu Paling Utama Soalnya Memeliharanya Juga Itu Lumayan Sulit Mas Sulit Baru 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 Beliharikan Koi Gitu Memang Harus Didindapkan Atau Didiamkan Dulu Akhirnya Itu Gak Bisa Langsung Itu Sekali Menetas Itu Berapa Ribu Ratus Satu Satu Induk Itu 7000 7000 Itu Dijual Di Usia Berapa Paling Kecil Di Usia Dua Bulan Itu Upur Bibit 5 Senti Up 5 Senti Ke Atas Itu Sudah Harga Harga Kalau Ngecat Sudah Harga 2000 Mas Tapi Kalau Untuk Reseller Maksudnya Yang Butuh Banyak Banyak Itu Paling Sitar 1500 1500 X 7000 Sampai Saat Ini Sudah Menjual Berapa Kali Ya Untuk Ini Kan Saya Baru Main Di Dunia Baru Kurang Satu Tahun Ini Mas Kemarin Bulan Puasa Sampai Puasa Yaitu Alhamdulillah Ini Sudah 6 Kali 6 Kali Wah Luar Biasa 6 Kali Memang Perawatannya Yang Paling Maksudnya Apakah Sulit Mas Dari Segi Kasih Makan Terus Kebersihan Kolam Terus Pemij Pemij Apa Memisahkan Antara Yang Sakit Atau Yang Gantuk Gimana Sulitnya Di Ikan Jadi Dalam Satu Kolam Pemijan Itu Ada Satu Atau Dua Tiga Ikannya Sakit Semua Langsung Ikut Sakit Dan Itu Waktunya Cepet Banget Jadi Kita Kalau Enggak Bener Memastikan Mengawasikan Ini Bahaya Mas Berarti Nular Siap Hari Harus Dipantau Terima kasih Mas Bayu Waktunya Mungkin Next time Kita Sambung Lagi Ini Mumpung Ketemu Acara Buka Bersama Di Lengga Besar RCK Sukset Untuk Mas Bayu Saya Doakan Semoga Nanti Lekas Nikah Usahanya Lancar Amin Terima 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 Selamat Suri